Intro Mas Anda, tanggapan Anda terkait akhirnya ini Yuran ini dirubah menjadi sumbangan yang bersifat sukarela Bagaimana tanggapan Anda? Ya, catatan kritis saya pada saat itu Jangan sampai ide tentang satu miliar ini Menjadi basis seleksi terhadap colong kota umum di Golkar Kalau itu menjadi basis seleksi atau kewajiban menurut saya berbahaya Karena berbahaya, karena ini akan merugikan citra Partai Golkar Kemudian ini memperkuat tradisi politik transasional, politik uang di Partai Golkar Dan ini tidak boleh kewajiban Dan ini yang perlu saya pikir diapresiasi terhadap pendidikan ST Terutama di Komite Pemilihan Kemudian meloloskan dua orang kandidat Sekaligus saya memperpresiasi Pak Sarulia Sunimpu dan Pak Indra Babang Toyo Yang paling tidak punya spirit untuk tidak mengikuti alur Terjebak pada alur memulai menjadi calon kota umum Golkar itu ternyata harus punya uang banyak Nah, paling tidak itu yang paling tidak ada pesan yang sedikit ditangkap oleh publik yang lebih positif Tetapi meskipun kalau yang kewajiban ini Paradigmanya diubah bersifat sukarela Misalnya Pak Syahrul bisa menyumbang, Pak Adekomarudin bisa, siapapun bisa Dengan sesuai kemampuannya, itu menjadi positif sebenarnya Gotong Royong, Iuran, dan itu Golkar memberikan tradisi bagaimana mengelola partai secara modern Yang transparan, bagaimana mengelola pendanaan partainya, pendanaan munas lupnya Sekaligus menggairahkan seluruh kadar-kadar untuk terlibat Dan paling tidak meminimalisir kemungkinan politik transaksional, politik uang di partai Golkar Dengan syarat memang Komite Etik diberi betul-betul kewenangan yang kuat dengan sampai terjadi dan seterusnya Itu poin penting yang saya katakan sejak awal Kalau ini tidak menjadi basis kewajiban sifatnya, maka itu bisa dikelola Tidak boleh ada uang beredar di luar uang yang dikelola oleh penyelenggara Itu positif Misalnya, kalau ada uang yang beredar di luar itu Maka Komite Etik bisa mendiskualifikasi calon yang ternyata melakukan politik uang di luar itu Kemudian mendiskualifikasi, menggugurkan hak suara yang dimiliki oleh para pemilih DPD Dan semua 500 sekian yang dimiliki pemilik suara itu, maka bisa digugurkan Itu komitmen yang lebih penting, sekedar dari 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya Yang lebih besar itu Tapi kembali sana, maka kita tetap apresiasi ternyata 1 miliar itu bukan menjadi kewajiban Bukan menjadi salah satu parameter untuk seleksi Nyatanya Pak Syarwal Sini Rimpu ternyata lolos dalam penjaringan calon ketua umum Tapi Pak Syarwal, tanggapan Anda, kalau masih banyak nih yang karakter yang nomor 1 tadi itu Bagaimana nanti Anda bisa-bisa memenangi ketua umum ini nanti? Bagi saya itu, jadi ketua umum atau tidak Itu prioritas yang kesekian Yang paling penting bagi saya sebagai kader yang mulai dari bawah Adalah momentum ini adalah momentum of history bagi Golkar Menjadi besarkah atau kemudian inilah akhir dari sebuah partai yang besar Jadi dibenahi dulu begitu partai? Oleh karena itu memang seorang pemimpin yang harus masuk di dalam proses ini adalah Orang yang memiliki kemampuan yang sangat lebih Di dalam mencoba mengorganis partai besar ini dengan pengalaman yang cukup Kemudian dengan kemampuan-kemampuan lebih Oleh karena itu percaturan di Munas ini adalah percaturan yang menjadi kebutuhan Golkar Dengan kader yang banyak itu sekaligus menjadi harapan bagi seluruhnya Bahkan tidak hanya Golkar, bagi Indonesia kita, bagi negara ini membutuhkan sebuah partai besar Yang bisa bergerak lebih baju, lebih modern, lebih mandiri Dan ini hanya ada kalau Munas ini memang di grid dari awal Untuk tidak distorsi dalam bentuk apapun dalam kepemimpinan Munas dan lain-lain bagaimana dinamikanya dan lain-lain Bagi Golkar ini biasa, sudah 30 tahun Tetapi kalau kemudian stigma dari awal sudah salah Di mana KPK juga sudah me-warning sama dengan apa yang saya lakukan Sebenarnya saya sudah berhasil membuat kontribusi kepada partai ini Mengingatkan teman-teman, ini berbahaya, ini salah Kamu penyelenggara negara, saya pejabat negara Oleh karena itu tidak betul juga kalau saya dikatakan Harta saya setiap tahun diperiksa Sekarang kalau saya tiba-tiba memberi kontribusi yang besar Kemudian dari mana ngambilnya? Apa harus seperti itu? Apakah memang partai ini harus digerakkan hanya dengan uang? Tidak Tapi kalau hitung-hitungannya Pak Syahrul Berapa banyak orang-orang yang punya hak suara ini Punya idealisme yang sama? Saya yakin di Golkar itu termasuk teman-teman di Standing Committee Dengan merubah kebijakannya, saya yakin Ini bagian dari idealisme, mau melihat Golkar yang lebih besar Kita harus optimis Dan harus memang ada perubahan Paradigma di mana orang yang bisa berkuasa Bisa menjadi nakhoda dari partai ini hanya karena ada uangnya Atau dibayarkan orang lain Habis, ini hari harus dihabisi Karena itu menjadi model Menjadi budaya politik yang akan turun-menurun Merembet kepada yang lain Ingat partai Golkar, partai besar Oleh karena itu, apapun yang dibuat ini menjadi sebuah model Menjadi tren Akhirnya dibawa bayar-bayaran Akhirnya besok stigma yang kemarin bahwa semua pemilihan-pemilihan itu harus dengan uang Itu akhirnya terlegitimasi nanti Padahal itu tidak perlu Karena Golkar sebenarnya tidak seperti itu Karena kan tadi dikatakan ini kalau Pak Syahrul tadinya sempat tidak lolos begitu kan Dan kemudian tidak memberikan uang 1 miliar Ini juga mungkin bagi pemilih-pemilih yang masih berpikir Wah berarti ini saya tidak akan kedapatan uang nih kalau begitu Ini apakah menjadi kekurangan bagi Pak Syahrul dan Pak Indra? Saya bilang ada dua perspektif ya Pertama oke, positif Dari publik bisa iya Tapi perspektif yang kedua Dua hal Satu dalam konteks kontribusi Menurut saya Pak Syahrul maupun Pak Indra Itu harus memberi paling tidak dalam bentuk kontribusi Kontribusi itu ikut-ikut urun remuk Untuk membiayai perhelatan bersama Arena bersama Yang sifatnya sukarela Itu satu hal Tapi penting dari itu saya ingin menjawab pertanyaan di ini Kalau tidak ada perubahan mendasar Tidak ada transformasi lompatan Tradisi pemilihan ketua umum di Partai Golkar Dimana logistik menjadi salah satu faktor penting terpilihnya seorang calon ketua umum Maka ini menjadi titik kelemahan bagi Pak Syahrul yang saya limpuh Karena paling tidak mereka akan membaca Pak Syahrul jangankan mau bagi-bagi ke kita ini Dengan 1 miliar pun tidak misalnya Nah jadi tergantung nanti bagaimana Golkar akan berubah atau tidak Saya sering memetakan pemilih-pemilih Golkar itu dengan 4 karakter Karakter yang transaksional Mereka basis utamanya adalah motifnya Motif ekonomi Maka yang kelompok ini Agak sulit akan mendukung Pak Syahrul Tetapi kan belum tentu semuanya Karakternya seperti ini Bisa karakter yang kedua Karakter yang kedua adalah karakter legal protection Mereka memilih itu Untuk sekuritas hukum Jadi kalau ketua umumnya ini Maka saya aman Kan kebanyak kepala daerah juga ya Pak Syahrul Pengurus DPD-DPD dan seterusnya Dan itulah relevansi Kenapa dukungan pemerintah menjadi penting Dalam pemilihan calon ketua umum Golkar Yang ketiga adalah soal Negosiasi, kompromi Kalau saya terpilih Saya akan tetap menjadi kepimpinan DPRD Saya tetap menjadi pengurus DPD Ketua DPD di daerah Kalau ketua umumnya si A Atau saya bisa dibawa ke DPP Itu sah-sah saja Nah Kalau yang banyak yang noro empat Yaitu mereka memilih Karena politik gagasan Karena ide Karena komitmen Karena idealisme Maka Pak Syahrul Memiliki akseptabilitas Peluang terpilihnya Paling besar Nah tergantung nanti Bagaimana dinamika Di paling besar Yang paling tidak Karena komitmen Pak Syahrul tadi Karena gagasan Tidak mau dengan ini Dan seterusnya Tapi kalau Golkar Tidak berubah dengan tradisi lamanya Tidak bertransformasi Yang banyak yang nomor satu Maka ini menjadi Kelemahan bagi Pak Syahrul Sudah berubah belum Tapi di Golkar Kalau dilihat Mas Hanta Tergantung Ada waktu satu Peluang untuk berubahnya Memang belum begitu Kentara dan kuat Tetapi Kita tetap harus Menyisipkan sedikit Optimisme Peluang untuk Golkar Barangkali Akan melakukan perubahan besar Di Munas Lup ini Karena Munas Lup ini Yang memiliki Golkar Akan melakukan perubahan besar Golkar akan Apa namanya Mengalami perbaikan Atau Proses pembuangan sayang Pembuangan sayang Di internal Golkar sendiri Dengan menyuburkan Hal-hal yang semacam Oke kita sudah tersambung Di sini dengan Bapak Andi Senulingga Sekretaris Komite Pemilihan Munas Lup Golkar Selamat malam Pak Andi Pak Andi ini Bagaimana akhirnya Tiba-tiba Tiba-tiba berubah Dari Yuran Menjadi Sumbangan Sukarela Begitu disitu Disebutkannya Iya Tidak ada Tidak ada yang berubah Jadi kalau dilihat Dari Persyaratan yang Pak Syahrul juga Tandatangani Kalau tidak Saya tidak salah itu Sebagai kelengkapan Persyaratan Ada poin Bersedia Ikut Menanggung Membantu Pembiayaan Munas Itu ada di tanda tangan ini Itu saya Lihat di Temp verifikasi Jadi tidak ada yang berubah Sebenarnya Baik dan kemudian Bagaimana dengan Enam calon lain yang Sudah memberikan Uangnya Begitu Pak Apakah mereka keberatan Dengan adanya Tidak Jadi pada waktu itu Memang Semangatnya Sama lah Dengan Pak Syahrul Semua semangatnya Sama Tapi kan Kita ini Belum mengambil Keputusan Kemudian Sudah ribut Di luar ya Nah itu Saya Kemudian kita Berdiskusi Di steering committee Dengan tim verifikasi Ada Pak Iktumunzir Kemudian juga ada Ketua SC Pak Nurdin Halid Bahkan Pak Nurdin Halid Yang mengatakan langsung Itu bahwa itu Harus diloloskan semua Cuman pada waktu itu Muncul pertanyaan Muncul pertanyaan Bagaimana dengan mereka Yang sudah Membayar Ibut Mempahdungan Gotong royong Kemudian Pak Nurdin Sendiri yang mengatakan Kalau gitu Saya akan telpon Mereka satu persatu Saya berharap Ketua Pak Nurdin Supaya Mereka Negowo ikhlas Ternyata yang lain Juga ikhlas Demi Partai Golkar Demi kebersamaan Kita semua Kemudian ya Loloskan saja Untuk supaya Betul-betul Munas ini Menjadi munas Rekonsiliatif Munas yang tadi Sampaikan Pak Sarul Supaya dipandang Publik Tidak Mengedepankan Persoalan uang Walaupun sebenarnya Saya secara pribadi Juga itu Menyumbang puluhan juta Juga Mbak Buat Buat Saya kan bukan calon Kemudian Ada anak-anak Generasi muda Partai Golkar Kemarin Yang mereka itu Bahkan belum In body Dalam Partai Golkar Mereka yang bergabung Dalam Yellow Forum For Young Leaders Itu anak-anak Yang baru saja Lulus dari mahasiswa Mereka mengumpulkan uang Hampir 300 juta Kepada partai ini Nah ada yang minta Ada yang minta uangnya Kembali gak tuh Pak Dari 6 calon itu Tidak ada Bahkan ada yang lebih Malah uangnya Memberikan itu Ada kebetulan yang membayar Dengan dolar Dikonversi Ke rupiah berlebih Kemudian dikasih tahu Bahwa uangnya Secara rupiah berlebih Kita mau kembalikan Pak Priok Tidak mau Dia bilang Sudah untuk partai aja Dan kemudian Apakah juga dari Mungkin dari komite Ingin mengembalikan Begitu Melihat adanya Dua orang yang tidak memberikan Tidak ada Pembicaraan disitu Tidak ada Yang kita Yang dibicarakan oleh Pak Nurdin Sebagai ketua SC Kemudian kita sudah Sepakat Demi kebersamaan Partai Golkar Menimbang banyak hal Kita ingin semua Masuk dalam kontestasi Memilih calon Betul umum Partai Golkar Kedepan Dan semua sepakat Setuju Dan mereka menghibahkan Sumbangan uangnya Untuk partai Kan Membuat Kita saya lagi Di Medan ini Mbak Adini Di Medan ini Kita lagi proses Sosialisasi Dan kampanye Bapak Calon Di seluruh Sumatera Di 10 provinsi Di Sumatera Kemudian Besok juga Masih berlangsung Kemudian di Surabaya Plus Kalimantan Kemudian Sulawesi Indonesia Timur Nanti dikonsentrasikan Di Bali Itu kan Membutuhkan Biaya Mbak Dari mana Biayanya Kalau enggak kita Mulai dari hari ini Bagaimana Partai itu Betul-betul dibiayai Oleh kita-kita Semua kita Tidak mengandalkan Pembiayaan Pada tangan Satu, dua, tiga orang Nah itu yang membuat Selama ini kan Sebenarnya Kalau Mas Hantayuda Kan ada disitu Coba dong dibahas disitu Apa sih sebenarnya Yang membuat Kultur oligarki Dan elitisme Yang itu Merusak Sendi-sendi Sendi-sendi kehidupan Bangsa kita itu Kan karena memang Modal partai politik Itu dibiayai oleh Satu, dua Bahkan satu, dua Korporasi doang Kita harus jujur lah Ngomong Untuk Supaya betul-betul Bangsa ini jadi baik Saya enggak mungkin Mbak Andini Jadi calon ketua umum Partai Golkar Kalau saya enggak punya uang Bukan karena harus punya uang Tapi kan Sosialisasi ke daerah-daerah 34 provinsi Itu kan perlu biaya Perlu biaya Tidak mungkin Katakanlah ya Saya kasih contoh begini Supaya publik juga mendengar Di luar sana Kalau mau ke Aceh Saya mensosialisasikan diri saya Kesan nambahan ini Ada 23 kabupaten kota Dan 23 kabupaten kota itu Akan saya kumpulkan Di ibu kota provinsi Di bandar Aceh Apakah saya tidak punya Pewajiban moral Untuk menanggung Biaya transport mereka Sampai ke tempat Mendengar saya pidato Mendengar saya menyampaikan Fisi dan misi Saya kira itu dilakukan Semua bapak calon Dan itu ratusan juta Mbak Andini Ratusan juta Kalikan saya 34 provinsi Karena enggak mungkin Seorang calon ketua umum partai itu Tidak melakukan kampanye Nah Uangnya kita sudah hitung At least Orang membutuhkan 10 miliar Kalau dia mau keliling Di 34 provinsi Nah keinginan partai hari ini Kita mau bikin Well organized Kita coba Mengambilkan donasi Yang jauh lebih kecil Dari situ Kita organize Supaya proses Sosialisasi Bakal calon itu Kita kontrol Nah dengan baik Dan lebih murah Dan kemudian ini Bisa menjadi Rule model Kita harapkan Kepada publik Ya bahwa Beginilah demokrasi Yang kita harapkan Nah kembali Kita menata Aturan-aturan Yang memang Bisa menutup Ruang-ruang Dimana terjadinya Politik uang Termasuk sampai Pemilihan Kita tetapkan itu Kan sistem pemilihan kita Nanti tidak lagi Mencoblos Tapi melingkari Nomor urut Kita minta Kepada Pak Sarul Dan teman-teman Semua untuk Mengamankan itu Karena kalau Melingkari Nomor urut Maka orang yang Melakukan Politik uang Itu tidak punya Jaminan bahwa Orang mencoblos dia Orang memilih dia Nah itu Walaupun ada Komite etik Yang sudah kita buat Kemudian untuk Mengontrol Katakanlah kita Tidak bisa menangkap Nanti orang yang Melakukan Politik uang Tapi sistem Pemilihan Kita buat Supaya tidak ada Kode-kode Yang merupakan password Dalam bentuk Transaksi uang Dalam pembelian suara